Hai ini banyak sekali batuan desit tertata di lereng gunung seperti candi-candi di Gunung Pawitra itu juga banyak ya sepertinya disini memang candi megah ya yang dibangun pada masa ke era Majapahit mungkin itu mudah untuk menjangkau lokasi ini semacam kayak ada emas ada mata uang suarna gitu ya berada di puncak dari lereng gunung mulirang ini ya teman-teman kita akan mencoba melihat goa China dan di sisi-sisi lainnya apakah mungkin ada bangunan lain atau struktur lain yang sepertinya disini ini memang candi megah ya yang dibangun pada masa era Majapahit mungkin nah di depan kita ini sudah memang terlihat Bagaimana banyaknya batu-batu andesit dan juga tangga menuju lokasi ini juga memakai batu andesitnya coba kita ke sana dan perlu hati-hati ya Nah ini ada penemuan apa ini Oh ini masih pertapaan Brawijaya Mbak ya Oh ya Prabu Brawijaya jadi ada suara gaib yang membesi kita ternyata disini juga merupakan pertapaan Prabu Brawijaya tapi entah sebab apa salah kapra masyarakat memberikan nama gua Cino ya karena semata-mata ditemukan banyak koin kepeng Tiongkok atau koin keping Cina yang menjadi nama candi ini ditemukannya nah diduga ini juga merupakan salah satu gua pertapaan Prabu Brawijaya coba kita masuk rayu-rayu sambil membersihkan rumput-rumput ya di pinggir ini ya ini ternyata rumput liar lubang ke bawah nah ini banyak rumput liar bersihkan termasuk lumut-lumut disini kita coba bersihkan karena kita jauh-jauh tidak mudah untuk menjangkau lokasi ini ini semacam kayak ada emas kan ini ada emas kan ada mata uang suarna gitu ya nyala itu kayak ada mata uang suarna gitu kemasan gitu ya lah ini kayak mata uang mas tapi kita tidak ada niatan untuk mengambil sebab apa semata-mata untuk kelestarian dan budaya ya nah jadi kondisi gua nya seperti ini dalamnya itu ini merupakan batu raksasa gejak vulkanik nah disana ada semacam gua masuk tanpa ujung pas satu sebab apa gua ini sangat dalam sekali gitu ya dan ada kelewakan yang kesana ya ini gua ini ternyata memang diduga gua pertapaan Prabu Brawijaya ya dan disini ada lorong tak berujung menuju ke kanan nah kemungkinan memang kita harus memperhatikan hal-hal yang baik ya selalu di kanan ya kondisi atas gua gua seperti ini coba sambil kita bersihkan rayu 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 yuk karena di jalan coba lihat ngambil nah itu jadi kuanya terbentuk dari longsoran dari tanah eh gua ini ya ini dari atas ya teman-teman seharusnya kita bisa masuk tapi sayang sekali kita tidak bisa jadi mohon maaf nanti kita bersihkan jalan-jalan yang ada di depan aja kegantian ya teman-teman ya ini teman-teman gua ini aslinya bisa masuk namun tanah-tanah di dalam ini longsor longsor ya itu dalam sekali sebetulnya itu dalam namun sempit karena kena longsoran ini tanah-tanah di atas ini sampai segini loh itu agak jugruk ya ini ini sangat sakral teman-teman dan diduga di lokasi inilah disebut gua Cina itu ya ya inilah yang dimasuk dengan gua Cina namun disini sangat risali karena tempat yang jauh berada di puncak dari Lereng Gunung Mulirang ini ini banyak semak bulgar disini kita coba bersihkan dulu seperti ini ya ini strukturnya masih asli ya ini masih asli mungkin ada perubahan-perubahan tergiu tapi yang disini tempatnya sangat istimewa sekali luka suatu balok-balok ini butuh tenaga yang pastinya nenek moyang kita leluh kita dulu bergotong-royong berusaha payah jadi kita harus perlihatkan sedikit demi sedikit supaya terlihat sehingga historisnya juga lebih nyata mantap sekali dan disini ternyata ada anak-anak tangga ini ini anak-anak tangganya sudah nggak kelihatan ini ada anak-anak tangga ini bisa dilihat ini asli bangunan dari ratusan tahun yang lalu kalau kita mengacu kepada Majapahit saja sudah 700 tahun yang lalu tapi kalau ini dibuat dari kerajaan sebelumnya yang pastinya ini lebih tua dari Majapahit ini akses naik dan disini juga ada akses naik sempit ini benar-benar candi teman-teman dia sampai atas ya ini batuan desitnya kita berkeliling ke area ini ini banyak sekali batuan desit tertata di lereng gunung seperti candi-candi di gunung pawitra itu juga banyak ya ditemukan seperti ini Coba kita naik menuju tangga ini nah ini ada beberapa tangga ini dan sampingnya itu juga bertrap tangannya cukup sempit hanya setengah meter saja ini atau bisa nggak sampai ini nah batu-batuan itu mempunyai tiga terap seperti ini sepertinya satu di bagian ini 12 ini juga ada batuan desitnya ya dan tiga sebelah sini nah ini mungkin bagian dari puncak dari apa situs ini jadi sampai sini itu ini hanya batu batu gunung yang memang asli bukan buatan ya jadi sampai sini ini ada batuan desit nah sini juga ini benar-benar situs yang masih belum terjamah ya di atas ketinggian dan lokasinya itu memang betul-betul di atas dan perlu adanya kehati-hatian oke seperti itu saja untuk penelusuran kami kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebijikan Salam Rahayu terima kasih